Kemelut belambangan jilid 6. Babo-babo, keparat resi sapu jagad membentak. Kalau begitu terpaksa kami B akan menggunakan kekerasan, menyeret mereka ke belambangan hem, Andika hendak bertindak sewenang-wenang. Saya juga terpaksa akan menghalangi Andika, bocah sombong, terima ini resi sapu jagad menggerakkan tangannya dan sinar merah menyambar ke arah Bagus Sajiwo dengan suara berkeritika nyaring. Itulah senjata istimewa tasbeh merah yang dapat terbang menyerang lawan lalu kembali ke tangan pemiliknya. Bagus Sajiwo maklum bahwa kedua orang lawannya ini memiliki kesaktian, melihat sinar merah menyambar itu pun dia tahu bahwa serangan itu berbahaya. Akan tetapi dengan sikap tenang, tanpa mengubah kedudukan tubuhnya, dia menggerakkan tangan kirinya menyambut dan telapak tangan kirinya menampar ke arah sinar merah yang menyambar ke arah leharnya. Muut, terak tangan itu menghantam ke arah sinar merah dan sinar itu terpental kembali ke arah resi sapu jagad. Pertapa ini menerima kembali tasbeh merahnya dengan tangan kiri. Akan tetapi dia terkejut dan meloncat ke belakang ketika menerima untayan tasbehnya ternyata telah putus dan beberapa butir biji tasbehnya jatuh berserakan di atas tanah. Sebagian masih tergenggam olehnya dan dengan marah sekali dia menggunakan sisa biji tasbeh yang berada di tangan kirinya itu untuk menyerang Bagus Sajiwo dengan sambitan. Tujuh buah biji tasbeh menyambar ke arah tubuh Bagus Sajiwo. Bagus Sajiwo menggerakkan kedua tangannya bergantian, dengan tangan terbuka mendorong ke depan berulang-ulang. Tujuh butir biji tasbeh itu terpukul runtuh sebelum dapat mendekati tubuh Bagus Sajiwo. Resi sapu jagad semakin penasaran. Dia mencabut kerisnya berluk sembilan lalu menyerang ke depan, menusukan kerisnya ke perut Bagus Sajiwo. Pemuda ini mengelak dengan gerakan ringan ke kiri sehingga tusukan itu luput. Akan tetapi tiba-tiba ada sinar hitam menyambar dari sebelah kirinya. Dengan melangkah mundur Bagus Sajiwo menghindarkan diri dari serangan pedang yang dilakukan Bagawan Dewo Katon itu. Curang seru Kimunding Sosro melihat betapa dua orang utusan belambangan itu melakukan pengeroyokan terhadap cucunya. Dia sudah siap untuk membantu cucunya. Eh yang, biar saya sendiri saja yang melayani dua orang ini, harap eh yang jangan membantu saya mendengar seruan cucunya itu, Kimunding Loyo memegang lengan kakaknya. Kakang, aku yakin Bagus Sajiwo akan mampu mengalahkan mereka. Percayalah Kimunding Sosro menyarungkan lagi pedangnya dia pun kini percaya akan kemampuan cucunya. Selain itu, andai kata dia maju dan dihadapi seorang di antara dua utusan belambangan itu, dia pasti akan kalah. Biarpun demikian, dua orang ketua Sardulo Cemeng itu menonton pertandingan itu dengan hati tegang. Mereka tahu betul betapa saktinya dua orang utusan belambangan itu dan kini cucu mereka yang masih muda itu dikeroyok mereka berdua. Gerakan dua orang pertapa itu memang dasyat sekali. Keris di tangan resi sapu jagad meluncur dan menyambar seperti seekor ular terbang, sedangkan pedang di tangan bagawan dewo katon berubah menjadi sinar hitam bergulung-gulung. Padahal bagus. Sajiwo sama sekali tidak memegang senjata. Melihat ini, kedua orang ketua Sardulo Cemeng itu merasa khawatir juga. Bagus, pakai pedangku ini pakai terisulaku Kimunding Sosro dan Kimunding Loyo melemparkan senjatanya. Dengan berbareng dua macam senjata itu melayang. Ke arah bagus Sajiwo yang sedang menghadapi pengeroyokan dua orang utusan belambangan itu. Terang kering tanda seru dua buah senjata itu terangkis dan melayang kembali ke arah pemiliknya masing-masing. Kan Jeng Eang, saya tidak memerlukan senjata untuk menghadapi mereka ini kata Bagus Sajiwo. Dua orang ketua Sardulo Cemeng itu mengambil senjata masing-masing yang tertangkis oleh senjata dua orang musuh itu. Biarpun senjata dua orang pengeroyok itu menyambar-nyambar dasyat, namun tubuh Bagus Sajiwo seolah lenyap dan hanya tampak bayangannya yang berkelebatan di antara gulungan sinar kedua buah senjata dari dua orang pengeroyoknya. Dua orang pertapa itu mengeluarkan semua kepandayan dan mengerahkan seluruh tenaga sakti mereka, namun tetap saja mereka tidak mampu menyentuh tubuh pemuda itu dengan senjata mereka. Andika berdua pergilah dari sini tiba-tiba terdengar suara Bagus Sajiwo disusul suara mendesis tajam dan tubuh kedua orang pertapa itu terdorong ke belakang. Mereka terhuyung-huyung dan muka mereka berubah pucat sekali. Tadi, secara aneh sekali tiba-tiba bayangan yang berkelebatan dan tak pernah tersentuh senjata mereka itu berputar membuat mereka pening dan tiba-tiba mereka merasa lengan kanan mereka yang memegang senjata seolah lumpuh, lalu ada tangan mendorong dada mereka sehingga mereka terdorong dan terhuyung ke belakang. Mereka menjadi pucat karena maklum betapa sama sekali mereka tidak mampu menyelamatkan nyawa mereka. Akan tetapi setelah mereka berdiri tegak dan menarik napas panjang, hati mereka menjadi lega karena mereka sama sekali tidak menderita luka sebelah dalam tubuh mereka. Padahal tadi lengan kanan mereka sejenak lumpuh dan pukulan tangan ke dada mereka itu sama sekali tidak dapat dihindarkan. Ternyata kini luka sedikit pun tidak. Ini hanya berarti bahwa pemuda itu memang tidak ingin mencelakakan mereka. Mereka tahu benar bahwa sekiranya Bagus Sajiwo memukul sungguh-sungguh sambil mengerahkan tenaga saktinya, mereka tentu akan terpukul roboh dan tewas seketika. Terima kasih, atas kebijaksanaanmu, Bagus Sajiwo kata resisa pujegat. Hehehe, aku tidak malu mengaku bahwa aku telah kalah kata pula bagawan Jowokaton. Selama tinggal keduanya berseru lalu membalikan tubuh dan pergi meninggalkan perkampungan itu. Kan jeng yang, saya kira tidak perlu mengejar mereka kata Bagus Sajiwo melihat betapa dua orang kekeknya itu bergerak dan para anggau tasar dulu. Cemeng yang sudah siap pula untuk mengejar dan mengeroyok dua orang utusan belambangan. Mendengar ucapan Bagus Sajiwo yang lembut namun berwibawa itu para anggau tasar dulu cemeng menahan langkah mereka. Juga, kedua orang ketua itu berhenti. Akan tetapi mereka semua memandang ke depan, ke arah dua orang yang melarikan diri itu karena ternyata ada orang yang menghadang mereka. Orang ini bukan lain adalah Joko Darmono. Tadi ketika Joko Darmono yang ikut Bagus Sajiwo melakukan perjalanan tiba di situ dan melihat ada keributan di perkampungan Sardulo cemeng, Bagus Sajiwo minta kepada kawannya ini untuk berhenti, tidak mencampuri dan menonton saja. Joko Darmono hanya menonton pertandingan Bagus Sajiwo yang dikeroyok dua, tidak mencampuri karena dia maklum bahwa Bagus Sajiwo tidak akan kalah. Akan tetapi melihat dua orang itu melarikan diri, ia segera menghadang. Ia tahu bahwa dua orang pertapa ini adalah di antara mereka yang bersekutu dengan Adipati Belambangan untuk menentang Mataram, karena tadi dia pun mendengarkan percakapan mereka. Dia tahu bahwa dua orang itu diutus Belambangan untuk memaksa perkumpulan yang dipimpin kakek dari Bagus Sajiwo untuk membantu. Belambangan. Dia pun mendengar dari percakapan tadi bahwa Belambangan hendak memberontak kepada Mataram. Ketika dia melihat mayat seorang anggau tasar dulau cemeng menggeletak di situ, dia pun mengerti bahwa tentu dua orang utusan Belambangan itu telah membunuh orang di sini. Maka, melihat mereka berdua melarikan diri setelah dikalahkan Bagus Sajiwo, dia cepat menghadang mereka. Eh, eh, perlahan dulu. Enak saja kalian, sesudah mengacau di tempat orang, membunuh lagi, kini setelah kalah mau kabur. Begitu saja kata Joko Darmono sambil tersenyum mengejek. Hersi Sapu Jagat dan Bagawan Dookaton sedang jengkel karena tadi dikalahkan Bagus Sajiwo. Kekalahan mereka dari seorang pemuda itu bagi mereka merupakan tamparan hebat. Mereka mengeroyok dan bersenjata, namun pemuda yang bertangan kosong itu mengalahkan mereka. Sungguh memalukan sekali dan dengan hati jengkel mereka melarikan diri. Maka, dapat dibayangkan kemarahan hati mereka ketika tiba-tiba muncul seorang pemuda lain yang menghadang dan mengejek mereka. Akan tetapi karena yakin bahwa tidak mungkin di dunia ini ada pemuda yang baru lewat remaja sesakti Bagus Sajiwo, maka mereka memandang rendah dan hendak. Menumpahkan kekesalan dan kekecewaan hati mereka kepada pemuda yang cengar-cengir mengejek mereka ini. Resi sapu jagad yang lebih galak dibandingkan rekannya itu sudah menudingkan telunjuknya ke arah muka Joko Darmono. Bocah lancang, siapa kamu berani menghadangku? Hihi, mau tahu namaku? Namaku Joko Darmono dan mengapa aku tidak berani menghadang dukun-dukun lepus seperti kalian keparat? Kami adalah pendeta-pendeta, pertapa hem, pendeta yang suka bertapa berarti mengasingkan diri dan berlatih untuk menyucikan hatinya, menjauhkan diri dari urusan dunia agar tidak melakukan perbuatan dosa. Akan tetapi kalian ini bertindak sewenang-wenang, bahkan membunuh orang, hal itu hanya pantas dilakukan para dukun lepus Joko Darmono, Kuperintahkan padamu, berlutut dan merangkaklah resi sapu jagad yang marah sekali itu mengerahkan kekuatan sihir untuk mempermalukan Joko Darmono. Akan tetapi, sejak tadi Joko Darmono telah mempersiapkan diri karena dia pun tahu bahwa dua orang yang mengaku sebagai pendeta itu memiliki kesaktian dan menguasai ilmu sihir. Maka, ketika serangan ilmu sihir itu hendak mempengaruhi dan memaksanya untuk berlutut dan merangkak seperti seekor binatang, dia hanya tersenyum saja, bahkan dia lalu bertolak pinggang dengan kedua tangannya dengan sikap menantang. Resi sapu jagad, sudah cukupkah engkau melawak? Hayo keluarkan semua ilmu setanmu tentu saja resi sapu jagad menjadi penasaran dan semakin marah. Tidak mungkin dia harus kalah pula menghadapi pemuda yang tampaknya masih remaja dan lebih muda dari bagus sajiwa ini. Dicabutnya kerisnya dan tanpa banyak cakap dia sudah menerjang maju menusukan kerisnya ke arah dada Joko Darmono. Pemuda itu mengelak dengan lincah ke kiri lalu dengan gerakan cepat bukan main tangan kanannya menampar sambil mengerahkan suaranya membentak nyaring. Hei, tangan itu menyambar, plak saking cepatnya, resi sapu jagad yang memandang ringan tidak sempat menghindarkan diri. Dia hanya dapat miringkan tubuhnya sehingga tamparan ke arah dadanya itu hanya mengenai pundaknya. Namun, tubuhnya terhuyung dan hampir terpelanting saking kuatnya tamparan itu. Ya ah ah tanda seru melihat rekannya terhuyung, begawan dewa katon cepat menyerang dengan pedang hitamnya yang menyambar ke arah leher Joko Darmono. Pemuda ini memang memiliki kepandayan yang lebih tinggi tingkatnya dibandingkan dua orang utusan belambangan itu dan dia tahu benar akan hal ini maka dia berani mempermainkan dan menghadang mereka. Dia dapat mengukur tingkat kepandayan dua orang itu ketika mereka mengeroyok bagus sajiwa tadi. Hiat tanda seru dia mengeluarkan teriakan melengking dan ketika pedang itu menyambar, dia menekuk lutut merendahkan diri sehingga pedang hitam lewat di atas kepalanya dan dari bawah kakinya mencuat dalam sebuah tendangan kilat menghantam perut gendut penyerangnya. Beluk tanda seru tubuh begawan dewa katon terjengkang dan dia cepat menggulingkan tubuhnya ke belakang agar terhindar dari serangan selanjutnya. Akan tetapi sebelum Joko Darmono melanjutkan hajarannya, bagus sajiwa sudah berada di dekatnya. Cukup, Joko. Tidak perlu mendesak mereka yang sudah kalah dan biarkan mereka melarikan diri ke munding loyo yang mendekat pula bersama kakaknya berkata, Akan tetapi, anger. Mereka itu telah membunuh seorang anggauta kami. Sudahlah, eyang. Saya kira tidak perlu memperbesar permusuhan. Memaafkan jauh lebih baik daripada mendendam. Bukankah begitu, Joko-Joko Darmono cemberut, masih tak senang karena niatnya menghajar dua orang itu di cegah bagus sajiwa sehingga orang itu keburu melarikan diri. Begitulah, barangkali ke munding sosro menghampiri dan merangkul bagus sajiwa. Aduh, anger, cucuku bagus sajiwa. Kedatanganmu menyelamatkan perkumpulan kami dari malapetaka. Dan pemuda ini siapakah, bagus perkenalkan, eyang. Ini adalah Joko Darmono, seorang sahabat saya, wah, selamat datang, anak mas Joko Darmono dan banyak terima kasih atas bantuan anak mas tadi yang telah menghajar dua orang utusan belambangan yang sewenang-wenang itu, ah, tidak perlu berterima kasih, paman, eh, boleh kan kalau saya juga menyebut yang seperti bagus? Tentu saja. Kami merasa berbahagia sekali mendapatkan seorang cucu lagi seperti engkau kata ke munding loyo. Mari, cucuku berdua yang tampan dan gagah. Mari kita masuk dan bicara di dalam, dua orang muda itu lalu diajak masuk ke dalam di mana mereka disambut penuh kegembiraan oleh dua orang kakek itu. Bagus Sajiwo terpaksa harus menceritakan semua pengalamannya sejak dia diculik orang dalam usia enam tahun dan selama empat belas tahun dia berpisah dari orang tuanya sampai dia kembali setelah berusia dua puluh tahun. Ketika Bagus Sajiwo menceritakan tentang Kita Jomanik dan Retno Susilo, kedua orang tuanya, telah didatangi dan diserang orang-orang sakti yang juga mengaku sebagai tokoh belambangan, kemudian juga tentang Kicangak Awu yang diganggu pula para warok sesat yang ternyata kemudian bergabung dengan orang-orang belambangan, Ki Munding Loyo dan Ki Munding Sosro mengangguk-angguk. Jelaslah kalau begitu bahwa belambangan benar-benar hendak melakukan pemberontakan terhadap Mataram. Agaknya aksi mereka yang pertama adalah memujuk perkumpulan-perkumpulan dan aliran-aliran persilatan untuk membantu belambangan. Juga mereka mengutus orang-orang sakti untuk membasmi para tokoh yang setia kepada Mataram, Hal ini tentu dengan tujuan untuk melemahkan pertahanan Mataram kalau kelak mereka melakukan penyerbuan ke Mataram, saya kira pendapatnya yang itu benar, kata Bagus Sajiwo. Sungguh menyedihkan. Belambangan memusuhi Mataram dan kalau terjadi perang akan jatuh banyak korban. Padahal kita semua masih bangsa sendiri, satu tanah air, Adipati Belambangan, yaitu Adipati Sentuguna Alit bahkan melakukan hal yang lebih memalukan lagi. Untuk memperkuat pasukannya, dia tidak segan menerima bantuan dari kerajaan Kelungkung di Bali dan lebih gila lagi, dia juga dibantu oleh Kumpeni Belanda, kata Joko Darmono. Ah, kalau begini Adipati Belambangan benar-benar tersesat. Kumpeni Belanda adalah musuh bangsa kita, mengapa dia malah bersekutu dengan Belanda Seru Kimundi Ngeloyo? Akan tetapi, bagaimana Andika mengetahui itu semua, Joko Darmono hal itu mudah saja diketahui, ehang. Sejak dahulu Belambangan memang berhubungan dengan Nusa Bali, maka kalau Belambangan meremcanakan pemberontakan terhadap Mataram, sudah pasti mereka minta bantuan Bali. Mengenai kerjasamanya dengan Belanda, mudah diduga dan sudah terbukti. Ketika para warok sesat itu menyerbu Jatikusumo dan dapat diusir, kemudian Paman Cangak Awu dan Bibi Pusposari mengejar sampai di Bukit Serendil, para warok itu dibantu oleh Iblis Betina Chandra Dewi dan seorang kakek muka mayat yang mempergunakan senjata api. Pasti orang itu merupakan antek Belanda, maka dia pandai memergunakan senjata api. Jadi, tidak dapat disangsikan lagi bahwa Belambangan tentu bergabung dengan Bali dan Kumpeni Belanda. Pendapat Joko benar, kata Bagus Sajiwo. Selain Bali dan Belanda, agaknya Belambangan berhasil memujuk para tokoh sakti seperti dua orang pertapa tadi untuk membantu Belambangan menentang Mataram. Sungguh mengherankan sekali para pendeta dan pertapa seperti mereka mau saja diperalat oleh Adipati Belambangan, apa sih anehnya, Bagus. Para pendeta itu pun hanya manusia biasa dan mereka itu dapat terbujuk tentu karena tertarik oleh imbalan jasa yang dijadikan iming-iming dan data tarik. Mereka itu hanyalah kaum pria yang biasanya mempunyai kelemahan. Terhadap tiga hal, setidaknya tentu lemah terhadap satu di antara tiga itu, wah, Andika agaknya mengerti akan keadaan hidup yang sebenarnya. Masih begini muda sudah bijaksana. Aku menjadi kagum dan tertarik sekali, Joko. Coba katakan, apakah adanya tiga hal itu? Tiga hal itu adalah harta, wanita, dan kuasa. Sedikitnya satu di antara yang tiga itu pasti menjadi kelemahan kaum pria, kata Joko Darmono dengan sikap dan suara agak bangga karena merasa diperhatikan dan dikagumi kepintarannya. Hahaha. Semuda ini engka sudah berpemandangan tajam dan waspada, Joko. Ucapanmu itu memang tepat sekali dan sesungguhnya, tiga hal itulah yang mendatangkan segala macam kekacauan di dalam kehidupan manusia di dunia ini. Sejarah sudah membuktikan betapa banyaknya raja-raja besar jatuh oleh harta, wanita atau kekuasaan. Pendapatmu itu tidak dapat dibantah kebenarannya. Tanya Ki Munding Loyo berseru gembira. Kakang Munding Sosro, sayang sekali bahwa di antara kita berdua tidak ada yang mempunyai anak perempuan, hei-hei. Kalau mempunyai bagaimana tanya Ki Munding Sosro. Kalau aku mempunyai anak perempuan, pasti akan ku jodohkan dengan Joko Darmono kata Ki Munding Loyo tanpa ragu-ragu. Ayuh, eh yang kata bagus sajiwo sambil tertawa. Puteri yang tentu usianya sebaya dengan ibu saya, pantas menjadi ibu, buddha atau bulik Joko semua orang tertawa. Wah, benar juga, aku lupa. Maksudku, kalau saja aku mempunyai seorang cucu perempuan, aku akan merasa berbahagia kalau mempunyai cucu mantu seperti Joko Darmono ini, semua orang kembali tertawa dan suasana menjadi gembiara sekali. Bagus sajiwo yang tidak pernah membiarkan batinnya hanyut dalam perasaan tertentu, baik itu senang ataupun susah, teringat akan kematian seorang anggau tasar dulu cemeng dan dengan hati-hati agar tidak menyinggung perasaan kedua orang. Ayang, bukankah tadi ada seorang anggau tasar dulu cemeng menjadi korban dan tewas? Kasihan sekali keluarganya, biarpun ucapan itu dikeluarkan dengan hati-hati sekali, tetap saja kedua orang ketua itu menghentikan kegembiraan mereka dan alis mereka sedikit berkerut. Ah, Sartijo itu seorang dunda tanpa anak. Dia sebatang kera dan tidak ada sanak keluarga. Para anggauta lainnya telah mengurus jenazahnya, kata Kimunding Loyo. Dia seorang gagah perkasa dan jujur, maka berani dia menentang dua orang utusan belambangan tadi, kami tidak akan pernah melupakan jasanya terhadap perkumpulan kami, sambung Kimunding Sosro. Bagus Sajiwo mengangguk-angguk dan dengan bijaksana dia mengalihkan pembicaraan itu, oh iya, saya ingin memberi tanggapan kepada pendapat Joko tadi tentang tiga hal yang menjadi sebab lemahnya seorang pria, bahkan menjadi sebab terjadinya pertentangan dan permusuhan antara manusia di bumi ini. Menurut pendapat saya, di antara tiga hal itu, ada satu yang paling utama, paling besar pengaruhnya dalam kehidupan ini dan paling banyak diperebutkan manusia, hem, kau maksudkan wanita, bagus tiba-tiba Joko Darmono memotong dengan pertanyaan itu. Bukan, bukan wanita dan juga bukan harta, melainkan kekuasaan. Kekuasaan inilah yang selalu diperebutkan orang, karena kekuasaan saja yang dapat mendatangkan segala yang lain itu. Dengan memiliki kekuasaan, orang bisa mendapatkan harta maupun wanita dengan mudah. Karena itulah, di mana-mana orang saling memperebutkan kedudukan yang berarti kekuasaan. Harta belum tentu dapat membeli kekuasaan, sebaliknya dengan kekuasaannya, orang muda saja mendapatkan harta atau apa saja yang dikehendakinya, Bagus Sajiwo dan Joko Darmono tinggal di perkampungan Sardulo Cemeng selama satu minggu. Kemudian mereka berdua meninggalkan perkampungan Sardulo Cemeng setelah menerima nasihat dan pesan kedua orang ketua perkumpulan itu agar dua orang ketua perkumpulan itu agar dua orang muda itu memergunakan kesaktian mereka untuk membela kebenaran dan keadilan, dan membela Mataram kalau diserang oleh belambangan yang bersekutu dengan kerajaan Kelungkung di Bali dan Kumpeni Belanda. Setelah mereka tiba di luar perkampungan, dua orang pemuda itu berhenti di persimpangan jalan. Joko, sekarang engkau hendak pergi kemana? Dan engkau sendiri, bagus dua pesan orang tuanku sudah kulaksanakan, yaitu singgah di Jatiku Sumo dan di Sardulo Cemeng, bertemu dengan Paman Cangak Awu sekeluarga dan kedua Eyang Munding Sosro dan Mundi Groyo. Sekarang aku bebas, akan melaksanakan pesan Mendiang Eyang Guru Ki Ageng Mahendra, juga ayah ibuku, yaitu bahwa selain menegakkan kebenaran dan keadilan, menentang kejahatan, aku juga harus membela Mataram di mana perlu. Jadi, aku dulu mempunyai perjalanan tertentu. Mungkin aku akan pergi ke Kota Raja Mataram, hem, mau apa kesana? Tidak ada sesuatu yang dapat kau bantu di Kota Raja Mataram. Di sana terdapat banyak pambung peraja, para senopati yang sakti mandraguna sehingga tidak ada bahaya mengancam Kota Raja, habis, kemana bagus, kita sudah mendengar akan gerakan yang dilakukan Belambangan untuk mengadakan pemberontakan dan menentang Mataram. Dan mereka sudah mulai mengadakan kekacauan, berusaha membunuhi para tokoh yang setia kepada Mataram dan menggunakan kekerasan memaksa perkumpulan untuk membantu Belambangan. Jelas tindakan ini tidak benar dan kalau hendak menentang kesewenang-wenangan ini, kita harus pergi ke Belambangan atau ke daerah-daerah yang berdekatan dengan Belambangan di mana tentu mereka pertama-tama mengadakan penyerbuan dan pengacauan, kita tanda tanya ya, tentu saja kita berdua. Kecuali kalau engkau tidak sudi melakukan perjalanan bersamaku, kita boleh saling berpisah di sini kata Joko Darmonoketus. Bagus sajiwa tersenyum memandang kepada sahabatnya itu. Wah, mengapa marah, Joko? Siapa bilang aku tidak suka melakukan perjalanan bersamamu? Bukankah kita sudah melakukan perjalanan bersama, menghadapi lawan-lawan tangguh bersama pula, selama ini? Aku bahkan girang sekali dapat melakukan perjalanan bersamamu, apalagi mengingat engkau seorang yang sudah mengenal baik daerah Belambangan, wajah Joko Darmono berseri kembali. Bagus, terus terang saja aku merasa, eh, merasa aman kalau melakukan perjalanan bersamamu. Bagus sajiwa tertawa. Haha, engkau ini lucu sekali. Dengan kemampuanmu membela diri, apa sih yang dapat membuatmu tidak merasa aman? Seorang diripun engkau akan dapat melakukan perjalanan kemanapun tanpa merasa khawatir karena tidak banyak orang yang akan mampu menandingi dan mengalahkanmu, Joko-Joko Darmono juga tersenyum. Benar, akan tetapi, kita berdua akan lebih kuat lagi menghadapi lawan, bukan? Ingat, Belambangan mengerahkan banyak tokoh yang amat sakti. Yang pernah ku dengar saja, selain dalam persekutuan itu terdapat resi sapu jagad dan bagawan dewa katon tadi, juga ada pula area berata dewa antekumpeni Belanda dan murid-murid bagawan eka berata dari Gunung Agung di Nusa Bali, yaitu yang bernama Terjakas Mala dan dua orang putera Adipati Sentuguna Alit yang bernama Dirasani dan Dirasanu yang kembar. Terutama sekali di sana ada Bagawan Kalasrenggi dan dua orang muridnya yang bernama Kaladama dan Kalajana yang terkenal dengan julukan Wikala, dan dua orang senopati dari Kerajaan Klungkung di Bali, yang bernama Cakra Sakti dan Cakrabaya. Nah, itu baru yang ku ketahui, yang belum masih lebih banyak lagi. Apa tidak mengerikan? Waduh, eng aku hebat sekali, Joko. Engkau mengetahui banyak tentang kekuatan kadipaten. Belambangan. Untung ada engkau, kalau tidak, aku akan menjadi binging di daerah Belambangan yang memiliki demikian banyak orang Sakti Mandraguna. Nah, mari kita lanjutkan perjalanan dan engkau kuangkat menjadi penunjuk jalan hem, biasanya seorang penunjuk jalan mendapat upah. Kalau aku kau jadikan penunjuk jalan, upah apa yang akan kau berikan padaku upahnya hebat? Aku akan membujuk paman Cangak Awu dan Bibi Pusposari untuk menerima engkau sebagai mantu mereka, dijodohkan dengan Nimas Nawangsih yang cantik jelita dan lincah jenaka itu muka Joko Darmono menjadi kemarahan. Hem, jangan berpura-pura, bagus. Aku tahu, Nawangsih kagum dan cinta padamu dan orang tuanya tentu lebih condong mengambil engkau sebagai mantu mereka. Dan engkau tentu tertarik kepada gadis manis itu, bukan? Jangan berbohong dan coba menyangkal bagus. Sajiwo tertawa. Haha, gadis itu adalah adikku, Joko Hem, bukan adik kandung, hanya adik Melisan. Tidak ada salahnya, malah lebih baik untuk mengumpulkan balung pisah, tulang. Terpisah. Wah, jangan begitu, Joko. Apakah perjodohan itu hanya cukup didasari pertimbangan tentang mendekatkan kekeluargaan? Hayo jawab yang jujur, apakah engkau mau kalau dijodohkan dengan pertimbangan seperti itu, tanpa mempedulikan perasaan hatimu terhadap gadis yang akan dijodohkan denganmu? Apakah tidak perlu mempertimbangkan perasaan hatimu terhadap calon jodohmu, yaitu apakah engkau cinta kepadanya ataukah tidak akan tetapi, nawangsi itu cantik jelita, lincah gagah, puteri ketua jati kusumo, keturunan satya, aku tidak percaya engkau tidak tertarik dan jatuh cinta kepadanya. Bagus Sajiwo tersenyum. Apakah seorang laki-laki harus langsung jatuh cinta kalau melihat seorang perempuan cantik? Kalau itu yang menjadi ukuran, bukanlah cinta namanya dan laki-laki seperti itu akan berulang-ulang jatuh cinta setiap kali dia bertemu dan melihat perempuan cantik. Tidak, Joko, itu bukan cinta namanya, melainkan nafsu yang membuat laki-laki menjadi matuk keranjang Joko Darmono tampak tertarik sekali. Kalau begitu, engkau tidak cinta kepada nawangsi tentu saja aku mencintainya, akan tetapi mencintanya sebagai seorang kakak terhadap adik. Misalnya, bukan perasaan cinta seorang laki-laki terhadap seorang perempuan yang menjadi pilihan hatinya untuk dijadikan calon istrinya, Joko Darmono tersenyum. Wah, bicaramu seperti seorang kakek pendeta saja, bagus. Aku jadi heran dan ingin sekali mengetahui apakah hengkau sudah mempunyai pilihan hati untuk menjadi istrimu. Bagus Sajiwo juga tersenyum dan menggeleng kepalanya tanpa terasa oleh mereka, percakapan itu menjadi semakin gayeng dan tahu-tahu mereka sudah berhenti melangkah dan berdiri di bawah sebatang pohon besar, tenggelam ke dalam percakapan tadi. Tidak, Joko, aku dulu mempunyai pilihan hati, tanpa disengaja terbayang wajah Maya Dewi dalam benak Bagus Sajiwo. Dia harus mengaku bahwa dia mempunyai perasaan cinta, kasih sayang mendalam terhadap Maya Dewi, akan tetapi bukan cinta seorang laki-laki terhadap pilihan hatinya seperti yang dimaksudkan. Dia tidak pernah menginginkan Maya Dewi menjadi istrinya. Eib, kenapa kita enak-enak berhenti di sini? Mari kita lanjutkan perjalanan kita, Bagus Joko Darmono berseru dan mereka berdua melangkah lagi, seolah hendak menebus kelambatan perjalanan tadi. Karena mereka berhenti di situ untuk mengobrol, kini tanpa kesepakatan lebih dulu keduanya menggunakan aji kesaktian mereka berlari cepat. Tubuh mereka berkelebat dan meluncur cepat sekali. Mereka seperti berlomba, atau lebih tepat lagi, Joko Darmono seolah hendak menguji kemampuan Bagus Sajiwo. Dia yang menjadi penunjuk jalan, maka dia berlari di depan mengerahkan seluruh tenaga sehingga dapat berlari cepat sekali untuk melihat apakah Bagus Sajiwo mampu mengimbangi kecepatan larinya. Akan tetapi Joko Darmono kecelik. Setelah mengerahkan seluruh tenaga sehingga dia berlari cepat seperti seekor kijang, ternyata Bagus Sajiwo tidak pernah terpisah darinya, tetap berlari di belakangnya dalam jarak sekitar 3 depa. Setelah berkeringat, Joko Darmono berhenti berlari. Mereka sudah berlari cukup jauh. Dia berhenti dan Bagus Sajiwo juga berhenti. Joko Darmono memandang temannya itu dan diakagung bukan main. Dia sendiri berkeringat dan napasnya agak memburu. Akan tetapi dia melihat betapa Bagus Sajiwo masih biasa saja, tidak berkeringat dan sama sekali tidak ternah. Hal ini sudah membuktikan bahwa Bagus Sajiwo memiliki ilmu berlari cepat yang lebih tinggi. Daripada tingkatnya sendiri dan memiliki daya tahan tubuh kuat, napas lebih panjang. Mereka kini berjalan biasa, berdampingan. Melihat kain pengikat rambut Joko Darmono yang dipakai menyeka keringat sudah basah, Bagus Sajiwo memberikan kain pengikat rambutnya yang masih kering. Joko Darmono menerimanya dan mempergunakannya untuk menghapus kering sisa keringat di leharnya. Bagus Sajiwo lalu menjulurkan tangan untuk menerima kembali kain pengikat rambutnya, akan tetapi Joko Darmono tidak menyerahkannya. Terkena keringatku, Bagus. Biar nanti ku cuci dulu, air, Joko. Apa-apaan si hengkau ini? Masa pinjam kain untuk menyeka keringat saja baru akan dikembalikan setelah dicuci dulu? Apa keringatmu beracun Bagus Sajiwo menggerakkan tangannya dengan cepat merebut kain dari tangan Joko Darmono yang tidak menyangka sehingga kain itu terampas. Ih, bagus, kain itu kotor terkena keringatku. Keringatmu tidak kotor, hanya basah Bagus Sajiwo mengelap ketika Joko Darmono hendak merampas kembali kain itu. Dia sengaja menggoda. Bahkan mendekapkan kain itu ke depan hidungnya. Hem, baunya sedap pula, seperti kayu cendana wajah Joko Darmono berubah kemerahan. Uh, engkau mengejek, ya? Mana ada keringat berbau kayu cendana? Semua keringat tentu asam baunya kalau engkau sudah tahu begitu, mengapa ribut tentang keringat yang membasahi kain ini? Keringatmu atau keringatku ya sama saja. Bagus Sajiwo lalu mengikatkan kain itu di kepalanya. Bagus, tentang pilihan hati tadi, perempuan yang dicinta dan diharapkan menjadi istri, maksudmu ya, katakanlah, apakah engkau dapat menceritakan, perempuan macam apa kiranya yang akan menjadi pilihan hatimu? Macam bagaimana kecantikan wajahnya, kemualekan tubuhnya, watak dan sikapnya walah-walah. Engkau ini menanyakan yang aneh-aneh. Bagaimana aku bisa tahu kalau aku belum menemukannya? Calon jodoh bukanlah benda yang dapat ku pilih karena kebagusan atau sifatnya cocok dengan seleraku. Kalau ada perempuan yang membuat aku merasa ingin hidup bersamanya membangkitkan rasa kasih, ibah, haru, membuat aku percaya, ingin melindungi dan ia lindungi, ah, pendeknya aku tidak tahu yang bagaimana ia itu. Kalau suatu saat aku bertemu dengan jodoh, tentu perasaan hatiku akan mengetahuinya. Nah, sekarang tiba giliranmu, kalau engkau, perempuan seperti apa yang kau inginkan menjadi jodohmu, Joko aku Joko Darmono menengadah, memandang ke arah langit di mana terdapat tawan bergerombol, putih seperti sekumpulan domba-domba putih bergerak perlahan. Hem, aku akan memilih seorang perempuan yang cantik jelita seperti bidadari kahyangan, anggun dan bersusila, lembut seperti kapas akan tetapi juga gagah perkasa seperti Dewi Worosri Kandi, pendeknya, yang tanpa cacat serambut pun, bagus sajiwo tertawa gelis sampai terpingkal-pingkal. Joko Darmono memandang kepadanya dengan alis berkerut dan mulutnya cemberut, marah. Hei, bagus! Engkau menertawakan aku? Hem, jangan dikira bahwa aku takut padamu dan engkau tidak boleh menghinaku sesuka hatimu. Kalau engkau menantang berkelahi, hayo kulayani, aku tidak gentar melawanmu. Bagus sajiwo yang sedang tertawa geli itu tiba-tiba menghentikan tawanya dan memandang wajah temannya dengan sinar mata penuh keheranan. Eh, Joko, engkau mengapakah? Tiba-tiba marah dan menantang? Siapa yang menghinamu? Engkau tertawa-tawa, apanya yang lucu? Engkau menertawakan aku? Waih, sabarlah, Joko. Aku memang terawa karena mendengar urayanmu tentang perempuan yang menjadi pilihan hatimu itu. Mengapa kau mentertawakan? Apanya yang lucu? Penggambaranmu itu lucu, tak masuk akal dan menunjukkan bahwa engkau sombong. Joko, Hei, hati-hati dengan omonganmu, bagus! Aku sombong? Apa maksudmu engkau tadi menggambarkan seorang perempuan halayal? Mana ada seorang perempuan yang demikian sempurna dalam dunia ini? Tanpa cacat sedikitpun? Hihi, seorang bidadaripun masih bekum sempurna, Joko. Yang maha sempurna itu hanya gusti Allah saja. Kalau kau lanjutkan cita-citamu ini, hanya akan berjodoh dengan seorang gadis seperti yang kau gambarkan itu engkau akan menjadi. Joko selama hidupmu, cocok benar dengan namamu, Hihi Joko Darmono tampak termenung mendengar ucapan ini. Kemarahannya meredah setelah diatau bahwa bukan maksud bagus sajiwa untuk menghinanya. Bagus, jadi menurut pandanganmu yang picik itu, di dunia ini engkau tidak akan menemukan seorang perempuan yang sempurna seperti yang kugambarkan tadi mustahil ada perempuan seperti itu. Aku tidak pernah bertemu dengan seorang perempuan sempurna seperti yang kau gambarkan tadi, hem, karena engkau memang belum bertemu dengannya, bagus. Engkau lah yang sombong dan aku yakin, sekali engkau bertemu dengan seorang perempuan seperti yang kugambarkan tadi, engkau akan menyembah-nyembahnya, mohon cintanya, dan engkau dengan senang hati akan mencium kakinya. Walah. Tidak mungkin sama sekali itu bagus sajiwa berseru. Memang, pemuda ini sejak kecil mendapat gemblengan batin dan sedikitpun dia belum mempunyai pengalaman tentang wanita. Pergaulannya dengan wanita hanyalah dengan Maya. Dewi seorang. Dia sama sekali belum mengenal artinya cinta dan wanita yang sesungguhnya. Hem, kita lihat nanti. Kalau engkau bertemu dengan pilihan hatimu seperti yang kugambarkan tadi dan engkau bertekuk klutut, ingat, akulah yang akan menertawakanmu, bagus sajiwa setelah berkata demikian, Joko Darmono melanjutkan perjalanan itu dengan langkah cepat walaupun tidak berlari lagi. Dia berjalan cepat dan kaku, tidak bicara apa-apa lagi. Bagus sajiwa hanya merasa heran atas sikap temannya yang dianggapnya aneh itu. Mungkin hati temannya itu sedang jengkel atau merisaukan sesuatu sehingga sikapnya demikian kaku. KZ. Biarpun beberapa usaha yang diatur bagawan kalas renggi sebagai penasihat Seng Adipati Belambangan, untuk membunuh para tokoh yang dianggap setia kepada Mataram dan akan menjadi penghalang gerakan Belambangan telah mengalami kegagalan, namun hal itu tidak mencegah keputusan persekutuhan di Belambangan untuk melanjutkan gerakan mereka menentang Mataram. Pada suatu malam, Adipati Sen seguna alit dari Belambangan mengadakan pertemuan besar dengan para tokoh yang menjadi sekutunya. Malam itu langit gelap sejak sore dan ketika malam tiba, hujan turun dengan lebatnya selama beberapa jam. Ketika semua orang sudah berkumpul di ruangan tertutup dalam gedung istana Seng Adipati Belambangan, hujan sudah berhenti. Hawa malam itu dingin sekali dan seluruh Belambangan basah kuyuk. Langit masih gelap pekat. Malam itu memang belum waktunya bulan muncul, akan tetapi tidak ada bintang tanpa karena tertutup mendung. Rapat pertemuan pada malam hari ini lengkap sekali, lebih lengkap daripada pertemuan-pertemuan yang sudah. Malam ini memang hadir tokoh-tokoh penting. Bagawan kalas renggi yang menjadi penasihat utama dari Adipati Sen seguna alit, tetap diserahi untuk memimpin pertemuan penting itu. Adipati Belambangan sendiri hadir bersama kedua orang putranya yang kembar, tampan dan gagah perkasa, yaitu dirasani dan dirasanung. Mereka berempat inilah yang duduk di kepala meja sebagai tuan rumah. Adapun para sekutu yang hadir adalah Tejakas Malab bersama Cakra Sakti dan Candrabaya. Tiga orang sakti yang menjadi utusan atau wakil kerajaan kelungkung di Bali dan mereka kini ditemani dua orang senopati dari Bali yang baru datang membawa pasukan sebesar dua laksa orang untuk membantu Belambangan. Dua orang senopati itu adalah Meitsuka Sada dan Kiai Ngurah Pacung. Ternyata Raja Klungkung bergabung dengan para raja lain mengumpulkan pasukan sebanyak itu dipimpin dua orang senopati ini untuk membantu Belambangan menghadapi Mataram. Pasukan itu kini telah berkumpul di pantai Belambangan. Hadir pula Arya Bratadewa yang menjadi telik Sandi atau Antek Company Belanda. Dia hadir ditemani seorang Belanda bernama Kapten Pieter Van de Chamer yang berusia 50 tahun bertubuh raksasa, berambut kuning dan bermata biru. Kapten Pieter Van de Chamer ini juga mendarat di pesisir Belambangan. Dia menjadi kapten kapal Nioh Wice Iju, sebuah kapal Belanda besar yang mempunyai meriam-meriam besar dan persenjataan lengkap. Kedatangan Kapten Pieter dengan kapal perangnya ini membawa berita yang amat mengembirakan pihak sekutu Belambangan. Kapten Pieter mengabarkan bahwa kapalnya telah merontokkan dan menghancurkan armada kapal Mataram yang terdiri. Dari sebelas buah kapal dengan dua ribu lebih anak buahnya. Dia bercerita bahwa kapalnya telah mengusir mereka, menenggelamkan beberapa buah kapal dan membunuh ratusan orang prajurit Mataram dengan meriam-meriamnya. Semua orang memandang kagum ketika Kapten Belanda itu bercerita. Tentu saja ceritanya itu, walaupun memang benar terjadi antara kapalnya dengan kapal-kapal Mataram, terlalu ditambah dan dilebihkan. Selain sekutu dari Bali dan Company Belanda, masih hadir pula beberapa orang dari Madura yang diam-diam mendendam kepada Mataram dan membantu Belambangan dengan beberapa ribu anak buah mereka. Para datuk yang hadir adalah Hersisa Pujagat, Bagawan Dewa Katon, Chandra Dewi yang sudah menjadirkan Arya Brata Dewa, Ki Kaladama dan Ki Kalajana murid-murid Bagawan Kalas Renggi dan masih banyak lagi. Saudara-saudara sekalian, kata Bagawan Kalas Renggi setelah Seng Adipati mengucapkan selamat datang kepada semua tamu. Saya mewakilikan Seng Adipati Belambangan untuk merundingkan rencana kita. Melihat keadaannya, saat inilah yang paling tepat untuk mulai dengan penyerbuan kita ke Mataram. Pasukan dari Bali telah datang, demikian pula dari Madura kami mohon kepada utusan-utusan dari semua pihak untuk melaporkan kekuatan mereka agar semua orang dapat mengetahui dengan jelas dan dapat membesarkan hati. Kami dari kerajaan Kelungkung yang bergabung dengan kerajaan lain membawa 20 ribu orang prajurit yang telah kami siapkan di pesisir, kata Meitsukasada, Senopati yang memimpin pasukan dari Bali itu. Pasukan kami terdiri dari para prajurit pilihan, kata pula Kiai Ngurah Pacung, Senopati kedua dari Bali. Pemimpin ribuan orang dari Madura yang datang hendak membantu Belambangan melawan Mataram adalah seorang tinggi besar yang mukanya penuh berwok, matanya lebar, sikap dan budi bahasanya kasar. Dia bernama Randu Japang, berusia 50 tahun dan dia pernah berguru kepada Mendiang Kiharia Bakawulung, datuk yang dulu selalu menentang Mataram dan juga tewas dalam perang melawan Mataram. Randu Japang ingin membalas dendam atas kematian guru dan banyak sanak keluarganya dan dia berhasil menghimpun sekitar 3.000 orang untuk membantu Belambangan. Mendengar orang-orang dari Bali sudah memperkenalkan diri, dia pun berkata dengan suaranya yang lantang dan kasar. Kami Randu Japang dari Sumeneb telah menghimpun sekitar 3.000 orang untuk membantu Belambangan melawan Mataram. Sungguh pun jumlah kami hanya sedikit, namun kami terdiri dari orang-orang berani mati yang tidak gentar mengorbankan nyawa untuk menentang musuh besar kami, yaitu Mataram. Bagawan kalas renggi atas nama Seng Adipati Belambangan mengucapkan terima kasih dan memberi pujian kepada pimpinan pasukan dari Bali dan dari Madura. Seng Bagawan ini adalah orang cerdik. Dia tahu benar bahwa kalau ingin menang menghadapi Mataram, bantuan dari Kumpeni Belanda amat diharapkan. Maka dia lalu memandang kepada Kapten Pieter yang duduk di sebelah area berata dewa, lalu berkata sambil tersenyum. Cuan Kapten Pieter, Cuan Adipati dan kami semua ingin sekali mendengar, apa yang dapat diberikan Kumpeni untuk membantu kami melawan Mataram. Kapten Pieter tidak mampu berbahasa daerah dengan lancar, maka dia bicara dalam bahasa Belanda kepada area berata dewa yang menerjemahkannya dengan suara lantang dan sikap sombong dan bangga bahwa dia paham bahasa Belanda. Cuan Adipati tentu maklum akan kedudukan Kumpeni sekarang. Semenjak Mataram menyerbu Batavia, sekarang ada semacam perdamaian, walaupun tidak resmi, namun tidak ada perang permusuhan terbuka. Tentu saja Kumpeni tidak dapat membantu belambangan dengan pasukan karena hal itu akan menyulut api peperangan baru dengan Mataram. Hal ini tidak dikehendaki Kumpeni. Maka dalam gerakan belambangan untuk menyerang Mataram ini, Kumpeni hanya dapat membantu dengan pemberian senjata dan kalau ada tenaga yang membantu, maka tenaga itu adalah para telik sandi Kumpeni seperti Arya Berata Dewa, Nichandra Dewi, dan yang lain-lain. Mereka semua memiliki tanda sebagai pembantu Kumpeni, yaitu Dina Remas bergambar singa, Adipati Belambangan dan Bagawan Kalasrenggi mengangguk-angguk. Bagi mereka, bantuan senjata api jauh lebih baik daripada pasukan Kumpeni Belanda. Bagawan Kalasrenggi atas nama. Adipati Belambangan mengucapkan terima kasih kepada mereka semua yang telah membantu untuk memperkuat pasukan Belambangan yang akan menyerang Mataram. Kemudian perundingan dimulai untuk mengatur siasat. Bagawan Kalasrenggi yang memang sudah mengatur siasat sebelumnya bersama Adipati Belambangan, berkata dengan lantang. Benteng pertama Mataram yang akan kita hadapi adalah Pasuruan. Pertahanan Mataram di daerah timur ini berpusat di Pasuruan. Karena itu, pertama-tama kita harus dapat merebut Pasuruan. Dengan demikian kedudukan kita akan menjadi kuat untuk melanjutkan penyerbuan ke barat sampai ke kota Raja Mataram. Semua setuju dengan rencana ini, lalu mereka mengatur siasat selanjutnya untuk menyerbu Pasuruan dan membuat persiapan. Setelah siasat penyerbuan Pasuruan diatur dengan matang dan pertemuan itu dilanjutkan dengan pesta makan minum. Tiba-tiba para jurid penjaga melapor kepada Bagawan Kalasrenggi bahwa ada seorang anak buah para penyelidik datang memohon menghadap. Bawa dia masuk, perintah Bagawan Kalasrenggi. Para jurid itu keluar lalu masuk kembali bersama seorang laki-laki setengah tua yang melaporkan bahwa ada sebuah perahu pedagang Cina sedang menuju ke Belambangan lewat selat Bali dan perahu itu membawa penumpang yang dicurigai adalah seorang pelik Sandi Mataram yang hendak menyelidiki keadaan di Belambangan. Mendengar laporan ini, Bagawan Kalasrenggi lalu memandang penyelidik yang melapor itu dan bertanya, Bagaimana Andika dapat tahu dan yakin bahwa laporanmu itu benar? Ingat, banyak sekali perahu pedagang Cina hilir mudik dan biasanya mereka itu hanya berdagang. Bagaimana Andika dapat mengetahui dengan pasti bahwa ada perahu pedagang Cina membawa seorang matu-matu Mataram hamba tidak akan berani melapor kalau tidak yakin. Akan tetapi yang memberi kabar kepada hamba itu adalah seorang Cina pula, bahkan masih ada hubungan dengan pemilik perahu itu. Agar paduka tidak ragu, maka orang itu sekarang hamba ajak ke sini dan menanti di luar, bagus, ajak dia masuk menghadap. Matu-matu itu keluar dan kembali bersama seorang Cina yang berusia sekitar 30 tahun, bertubuh tinggi tegap. Dan wajahnya tampan dan gagah, sinar matanya membayangkan keberanian, namun senyumnya mengandung ejekan seorang yang tinggi hati. Pakainya serba kuning dan ringkas, rambutnya digelung ke atas dan diikat kain putih. Di punggungnya tergantung sebatang pedang dengan ronce-ronce merah. Agaknya pemuda Cina ini sudah cukup lama berada di Jawa Dwi Pak karena tanpa canggung dia memberi hormat dengan membungkuk dan menyembah di depan dada. Juga suara tidak terdengar kaku ketika dia menunjukkan kata-katanya. Kepada Seng Adipati Belambangan dalam bahasa daerah, walaupun masih pelat, sedal. Seng Adipati, saya mengaturkan hormat. Adipati Seng Tuguna Alit mengangkat tangan sebagai tanda menerima penghormatan itu dan memberi sayarat kepada bagawan kalas renggi untuk bicara dengan pemuda Cina itu. Heh, Kisanak, siapakah namamu bagawan kalas renggi bertanya dan sepasang matanya mencorong, menatap tajam pemuda Cina itu untuk melihat apakah pemuda asing itu dapat dipercaya ataukah tidak. Nama saya Kamleng, Jawa pemuda itu sambil membalas pandang mata bagawan itu dengan berani dan dari sinar matanya yang tajam, Bagawan kalas renggi dapat mengetahui bahwa pemuda asing itu bukan orang sembarangan, melainkan orang yang berisi atau yang memiliki tenaga dalam yang kuat. Kamleng, engkau berhadapan dengan bagawan kalas renggi yang mewakili Seng Adipati Belambangan. Jawablah pertanyaan kami ini. Benarkah pemberitahuanmu bahwa ada sebuah perahu pedagang Cina yang ditumpangi seorang matumatumatara benar sekali, Seng Bagawan? Hem, bagaimana engkau bisa yakin bahwa ada seorang matumatumataram di perahu itu? Perahu itu milik seorang pedagang dari Tuban yang saya kenal. Dia membawa barang, dagangan hasil bumi dan rempah-rempah, dan sekali ini Tan Bengki, pemilik perahu itu, melakukan pelayaran bukan hanya untuk berdagang, akan tetapi juga untuk mengajak puterinya dan calon mantunya berpesiar untuk merayakan pertunangan mereka. Keterangan saya ini tidak mungkin salah, karena saya mengetahui sendiri bahwa mereka sedang berlayar ke sini. Gadis puteri Tan Bengki dan tunangannya itu keduanya adalah adik-adik seperguruan saya, Hem, Kamleng. Kalau mereka itu masih ada hubungan persaudaraan denganmu, mengapa engkau melaporkan kepada kami? Apakah pamrihmu saya akan menunjukkan yang mana perahu itu dengan satu syarat, Bagawan Kalasranggi mengerutkan alisnya? Syarat? Apa itu dengan tenang Kamleng menjawab? Saya akan menunjukkan perahu itu kepada Andika sekalian dan bahkan siap membantu menyerbu kalau para penghuni perahu melawan, asalkan Andika berjanji. Lebih dulu bahwa setelah berhasil, perahu dan gadis yang berada di situ harus diserahkan kepada saya. Yang lain-lain boleh dibunuh atau ditangkap, terserah, hehehe, jadi itukah pamrihmu? Merampas perahu dan gadis tunangan adik seperguruanmu sendiri ya, kalau Andika mau berjanji, saya akan menunjukkan yang mana perahu yang ditumpangi metu-metu dari tuban itu. Kalau Andika tidak mau berjanji lebih dulu, saya pun tidak mau menunjukkan, Uhuh, kami tadinya mengira bahwa engkau datang hendak membantu belambangan melawan Mataram. Tidak taunya engkau malah mengajukan persyaratan. Siapakah engkau ini yang berani berlagak dan mengajukan persyaratan dengan kami? Saya adalah seorang pendekar, murid perguruan Xiaolin Pai di Cina. Saya tidak mempunyai kepentingan dengan belambangan atau Mataram dan saya tidak peduli akan permusuhan antara kedua kerajaan itu. Saya mengajukan persyaratan karena saya seorang pedagang, mengajak kerjasama yang saling menguntungkan. Andika dapat menangkap seorang matu-matu Mataram yang Andika musuhi dan saya dapat memperoleh perahu dan gadis yang saya inginkan. Sudah adil, bukan hahaha, enak saja engkau hendak bekerjasama dengan kami. Kami tidak mau bekerjasama dengan orang sembarangan. Akan tetapi engkau mengaku sebagai murid perguruan Xiaolin Pai di Cina dan nama perguruan itu sudah sering kami mendengarnya. Untuk melihat apakah engkau cukup berharga untuk bekerjasama dengan kami, kami harus menguji dulu sampai di mana kepandayanmu. Bersediakah engkau untuk diuji kameleng tersenyum lebar sehingga tampak semakin mengejek lagi. Andika sudah terlalu tua untuk menguji ilmu silatku, Seng Bagawan Hoho, selain terlalu tua, aku juga terlalu kuat bagimu, kameleng. Karena itu, biarku suruh muridku saja untuk mengujimu. Selain dia lebih muda, juga lebih ringan. Kalajana, kau wakili aku menguji kepandayan kameleng ini agar kita semua melihat apakah dia pantas untuk bekerjasama dengan kita. Kalajana mengangguk dan dia pun berdiri dan menghampiri pemuda Cina itu. Mereka berdiri berhadapan dan saling pandang seolah hendak mengukur sampai di mana kekuatan lawan melalui pandang matu itu. Kalajana adalah murid Bagawan Kalasrenggi. Usianya sekitar 42 tahun, tubuhnya tinggi besar seperti raksasa, mukanya kasar, burik, bopeng, dan tubuhnya berbulu. Seperti para murid Bagawan Kalasrenggi lainnya, Kalajana ini pun seorang ahli silat yang tangguh, juga ahli racun dan pandai pula menggunakan ilmu sihir. Kalajana mengamati calon lawannya. Seorang laki-laki bermata sipit, usianya sekitar 30 tahun, tubuhnya sejangkung dia akan tetapi tubuhnya yang tegap tidaklah sebesar tubuhnya, dan melihat punggung pemuda Cina itu tergantung sebatang pedang beronce merah, Kalajana berkata dengan suara yang besar dan lantang. Kameleng, aku Kalajana mewakili Bapak Guru Bagawan Kalasrenggi ingin menguji kedikdayaanmu. Aku melihat engkau mempunyai sebatang pedang. Katakan, engkau ingin diuji pertandingan tangan kosong atau bersenjata sesukamu, Ki Kalajana. Aku sudah siap untuk kedua-duanya, Kalajana, engkau cobalah kemampuannya bersilap tangan kosong. Tiba-tiba Bagawan Kalasrenggi berseru. Nah, engkau sudah mendengar perintah guruku, Kameleng? Bersiaplah engkau Kalajana mengembangkan kedua lengannya yang besar panjang berbulu, sikapnya mengancam dan menyeramkan, seperti seekor biruang yang berdiri dan siap menerkam. Aku sudah siap sambutlah ini tiba-tiba Kalajana. Menggerakkan kedua tangannya. Dari kanan kiri kedua tangan yang lebar dengan jari-jarinya yang besar itu mencengkeram ke arah kedua pundak Kameleng. Akan tetapi dia hanya menangkap angin karena dengan gerakan yang ringan dan gesit sekali Kameleng sudah mengelak dari terkaman itu dengan menggeser kaki ke kiri, lalu smil membalikan tubuhnya dia membalas dengan pukulan lurus ke arah lambung kanan lawan. Hiyaah tanda seruplak Kalajana menangkis dengan lengannya yang besar, dua lengan bertemu dan keduanya terdorong dua langkah ke belakang. Pertemuan dua tenaga kasar ini menunjukkan bahwa mereka memiliki tenaga otot yang sama kuatnya. Dengan hati penasaran, Kalajana menyerang lagi, namun serangannya yang bertubi-tubi itu selalu dapat dihindarkan oleh Kameleng dengan melakan maupun tangkisan. Terjadilah perkelahian yang seru dan seimbang. Semua orang melihat betapa Kameleng memiliki gerakan yang ringan dan gesit sekali, terutama kedudukan kedua kakinya amat kokoh sehingga dengan sedikit geseran atau putaran saja selain dapat mengelak, dia dapat pula membalas dengan serangan yang tidak kalah kuatnya. Melihat betapa Kameleng dapat menandingi muridnya sampai belasan jurus, bagawan kalas renggi mengangguk-angguk. Pemuda Cina ini boleh juga untuk memperkuat pasukannya. Akan tetapi setelah lewat 20 jurus, Kalajana mulai terdesak hebat. Ternyata, kelebihan Kameleng dalam hal keringanan tubuh dan kecepatan gerakan, membuat dia lebih unggul. Saking cepatnya dia bergerak dengan serangan bertubi-tubi dengan kedua tangan dan kedua kakinya, Kalajana hanya mampu menangkis. Dia menjadi sibuk dan terdesak, tidak mampu membalas karena tidak mendapat kesempatan sama sekali. Biarpun dia sudah menggerakkan kedua tangan secepatnya untuk menangkis semua serangan, tetap saja sebuah tendangan mengenai perutnya. Buk tanda seru untung bahwa Ki Kalajana telah mengerahkan tenaga saktinya untuk melindungi perutnya sehingga menjadi kebal. Tendangan itu tidak melukainya, hanya membuat ia terhuyung ke belakang sampai dua tombak. Dia merasa penasaran dan cepat dia mengerahkan tenaga saktinya dan ketika dia menggerakkan kedua tangannya lalu saling menggosok telapak tangan, tampaklah kedua tangannya itu seperti membara. Sambut ajitatit geni bentaknya dan ia mendorongkan kedua telapak tangannya ke arah Kameleng. Ada kilatan api menyambar dari kedua tangan itu ke arah lawan. Awu ugah tanda seru Kameleng tidak mengenal Aji seperti itu, namun dia dapat menduga bahwa itu adalah pukulan sakti yang mengandung tenaga sakti yang amat berbahaya. Kalau dia mengelak, tentu lawan mengira dia takut dan akan menyerang terus dengan pukulan yang mengandung kilatan api itu. Maka dia lalu memasang kuda-kuda, mengerahkan seluruh tenaga dalamnya lalu menyalurkannya lewat kedua tangannya lalu mendorong ke depan menyambut pukulan itu. Syu ut, des tanda seru dua tenaga sakti yang kuat bertemu di udara dan akibatnya, dua orang itu terdorong ke belakang dan terhuyung-huyung. Mereka menderita guncangan hebat karena tenaga sendiri yang membalik, namun tidak sampai terluka. Dalam adu tenaga sakti ini, keduanya ternyata seimbang, Ki Kalajana masih merasa penasaran dan meraba gagang goloknya, akan tetapi bagawan kalas renggi berkata, Sudah cukup, Kalajana, mundurlah. Kamleng, setelah diuji, kepandainmu lumayan dan engkau cukup berharga untuk bekerja sama dengan kami. Nah, sekarang jadilah engkau penunjuk jalan. Beberapa orang akan mengikutimu untuk menangkap Matu Matu Mataram itu, akan tetapi, Seng Bagawan. Saya harap Nika mengirim orang-orang yang berkepandain tinggi karena Matu Matu Mataram itu adalah orang yang sakti. Bahkan saya sendiri pernah bertanding melawan dia dan saya kalah, hem, begitukah? Nah, kami harap Nika berdua suka membantu Kaladama dan Kalajana menemani Kamleng menangkap atau membunuh Matu Matu Mataram itu, Arya Berata Dewa dan Chandra Dewi. Kalau Matu Matu itu memang sakti seperti yang diceritakan Kamleng, tentu Andika mudah untuk membunuhnya dengan senjata api Andika. Para para jurid masih sedang belajar menembak dengan senjata api pemberian company dan belum mahir. Harap Nika berdua suka membantu, tentu. Penuh saja, Paman Bagawan kalas renggi. Kami berdua akan membereskan Matu Matu Mataram itu, jangan khawatir, jawab Arya Berata Dewa sambil tersenyum dan sikapnya memandang ringan kepada Matu Matu Mataram seperti yang diceritakan Kamleng. Kaladama, Kalajana, Arya Berata Dewa dan Chandra Dewi menuju ke tempat di mana perahu yang dimaksudkan berlabuh. Jauh sebelum zaman itu, bahkan sebelum zaman Mojopahit, sudah terdapat bangsa Cina yang merantau sampai ke Nusa Jawa, kalau zaman dahulu mereka datang dengan perahu-perahu yuk mereka sebagai pedagang, setelah company Belanda menjejakan kaki mereka ke pulau. Jawa dan pulau-pulau lainnya, semakin banyak bangsa Cina berdatangan karena company mendatangkan banyak bangsa Cina sebagai tenaga kerja, terutama yang ahli pertukangan.